Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner optimistis akan menang melawan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan melawan Bahrain akan digelar di Bahrain National Stadium, Kamis, 10 Oktober 2024. Squad Timnas Indonesia sudah berada di Bahrain. Tim besutan Shin Taeyong itu juga sudah menjalani latihan pertama di Bahrain. Shin Taeyong memanggil 27 pemain untuk melawan Bahrain dan Cina. Salah satunya adalah Ivar Jenner yang bermain di Jong FC Utrecht. Sementara itu, keeper Timnas Indonesia Hernando Ari menilai latihan pertama Timnas Indonesia di Bahrain berjalan baik. Hernando Ari juga menceritakan bahwa pemain dalam keadaan sumringah. Sejumlah pemain abroat yang bergabung di Bahrain, mereka adalah Marcelino Ferdinand, Homme Haye, Sandy Walsh, Ivar Jenner, dan Jai Idzes. Setelah melawan Bahrain, Timnas Indonesia akan melawan Cina. Laga melawan Cina bakal digelar di Kingdao Youth Football Stadium, 15 Oktober 2024. Kedua laga ini penting untuk Timnas Indonesia meraih poin maksimal. Dengan demikian, Timnas Indonesia menjaga peluang lebih besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Hanya dua tim teratas setiap grup yang akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Saat ini, Timnas Indonesia di posisi keempat dengan 2 poin. Bahrain di posisi ketiga dengan 3 poin. Cina di peringkat terakhir, belum memiliki poin. Sementara, Jepang memimpin kelas main grup C dengan 6 poin. Arab Saudi di peringkat kedua dengan 4 poin. Australia di posisi kelima dengan 1 poin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.